Halo guys selamat Assalamualaikum warahmatullahi selamat datang di channel Opi Ratna kali ini saya kedatangan sebuah paket Android yang sangat murah tapi spesifikasinya Wow mantap Mari kita coba unboxing ya ini cuma harganya 900 ribuan kayak dus terahkan rumah tangga gitu kita coba lihat dalamnya baik-baiknya di double gitu di dalamnya ada desain lagi ini HP kita unboxing kita review penampuan seperti apa ini HP murah banget kayak cuma 900.000 nanti kalau gak berminat silakan ini ada di deskripsi ya tidak tidak ini di dalamnya ini guys tuh kita bilangkan dulu ini di dalamnya seperti ini kita buka kita buka ini dusnya seperti ini ada tulisan M63 warna blue dan ini ada tulisan Jepang saya kurang tahu apa artinya kita buka kita buka dalamnya Wow ini HPnya guys HPnya seperti ini ini dapat apa ya Oh kartu garansinya guys warna biru kita buka kita buka kita lihat dulu dalamnya kita dapat apa aja ini kita dapat eh kabel kabel ini udah TFC deh ini ini charger-nya di model maksimum maksimum 0,24 input 5 ampere udah type-C agak ya selain itu kita dapat oh casing top casing lumayan lentur ya ini ada sim inzektor aduh nempel disini ini ada eh anti gores ini ada buku panduan ya berbahasa inggris saya perangati user manual dah kita unboxing aja ya HPnya kita singkirkan dulu ini ada eh handset disini kita lihat dulu di buku panduannya baterai kalau begitu kita langsung lihat dulu HPnya ya kita nyalain oh ada ini oh ini biar ini pelindung pelindung ya guys kita copot HPnya model gini nih belakangnya ada model IMEI terus ini ada 3 kamera power lock 3 kamera power lock ini ada kartu untuk sim kartu sim disini disini ada tombol volume ada tombol volume up down ada tombol power dan ini untuk soft kartu disebelah sini oh ini 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 apa ini buat fingerprintnya fingerprintnya guys oke sekarang kita ketek aja dulu ya ini model ininya warnanya wow banget birunya ini modelnya aduh rata banget bagus seperti ini oke ini kita buka ya ketek juga kita lihat juga nih sudah terus selesai nempel banget udah kita nyalain aja dulu ada tulisan welcome welcome selamat datang kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar starting up ini hape ceritanya ada 6 giga RAM nya 6 giga wow setting nya kita ganti ke bahasa Indonesia dulu ya guys pinjir print display simbol to power user security user account language kita ganti ke bahasa Indonesia bahasa melayu bahasa Indonesia kita ganti ke bahasa Indonesia ya guys nah kita sekarang mulai jadi bahasa Indonesia terus kita lihat ini guys dalamnya ini ini kartu SIM nya ada 2 ya ada oh iya lupa tadi belum dibuka ini belum pakai kartu SIM disini pengaturannya ini ada 127 giga yang kepake 1 giga untuk aplikasi bawaan aplikasi data konten si unduhan jadi kita lihat lagi RAM untuk RAM nya kita lihat untuk RAM nya pergi ke setelan tentang ponsel ini status ponsel informasi hukum nomor modal M9 saya punya MTK6595 resolusi 2230 x 9800 10 octa core octa core versi Android Android 9,1 tingkat pas keamanan 2019 vertibasis kernel versi pembuatan custom ya kita lihat dulu ini model nomor model versi basis betip kanan oh ini ini nomor bentukan ya ini versi beta basis yang mana ya lupa lagi nomor bentukan versi kernea F27 lumayan ini udah fix banget ini serinya seri V V 9,1 mantep banget ya warnanya seling banget tidak salah pilih loh dengan harga 900an kita udah dapet HP dengan versi FI sekarang kita lihat kamera kamera disini kamera tertulisnya adek lumayan nih asil kamera jepretannya kita lihat nih kita ini ya mantap kai nih hasil kameranya jelas banget yang ter di tempat gelap pun jelas nah yan ini disini di pengaturan kameranya fingerprint 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 kita belum aktifkan ya pola sandi fin pola pola dulu lanjut infirmasi nah selesai infirmasi selesai terus screen fingerprint on ini kita isi dulu belum belum kita isi nih finish ya kita coba sekarang fingerprint nya nanti fingerprint nya ini ya nanti 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 nah sekian guys ini kameranya disini oh gak ada tulisannya ada tulisannya guys coba aku lihat disini ya pengaturan kamera ini berapa megapixel di pengaturan setting lokasi mode pencahayaan, efek warna mode dengan kesimbangan putih copy 3 mark anti-fixer lumayan lumayan kita lihat pengaturan yang tadi ini pengaturan penyerprint sudah penyimpanan sudah tinggal di tentang ponsel sudah resolusinya 2000 octa core ya hasil kamera tadi kamera depa ekonan merah belakang sekarang kita coba kamera depannya kamera depannya kamera depannya lumayan lumayan juga oke kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya di atas jelas banget kita kembali orang-orang tidak akan kecewa dengan harga 900 ribu kita punya hp yang buat gaming mantap banget segitu saja review dari saya mudah-mudahan bisa memuaskan jauh dari memuaskan tapi kalau ada pertanyaan silahkan komen like dan subscribe tidak karena subscribe itu gratis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh